Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Alisa Nilum, bahasiswi ilmu hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan nomor ilmu mahasiswa 2018-05-10183 Disini saya akan menjelaskan mengenai proses masuknya Islam di negara Jogja Islam Video ini didedikasikan sebagai tugas akhir mata kuliah politik Islam di Asia Tengah dengan dosen pengampu, Bapak Surmanono Ajaran Islam telah menyebar di berbagai negara di belahan dunia, termasuk Turkmenistan Turkmenistan atau yang disebut juga Turkmenia merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Tengah dan berbatasan langsung dengan Iran di selatan, Afghanistan di tenggara, Uzbekistan di utara, Kazakhstan di barat laut, dan Laut Kaspia di barat Negara Turkmenistan memiliki luas 488 km persegi dan sebagian besar wilayahnya merupakan hamparan gunung pasir Karakum Berdasarkan pada data CIA World Facebook, Islam dianut oleh 89% penduduk Turkmenistan dan Islam di Turkmenistan didominasi oleh Islam Sunni Nah, kita beralih ke proses masuknya Islam di Turkmenistan Sebelum Islam masuk, ternyata penduduk Turkmenistan menganut berbagai agama seperti Buddha, Kristen, dan Nasrani Dalam penjelasan proses masuknya Islam di Turkmenistan akan dibagi dalam 3 fase yaitu fase awal Islam masuk di Turkmenistan fase Islam pada era kekuasaan Soviet dan fase Islam pada era awal kemerdekaan Turkmenistan Fase awal, Islam diperkenalkan di Turkmenistan selama periode penaklukan Islam oleh Kulafur Rashidin yakni pada masa Umar bin Khattab dan Usman bin Affan Pada abad ke-7 Masehi dimana bangsa Arab menakukan wilayah Turkmenistan dan sekaligus memperkenalkan Islam dan juga budaya Timur Tengah Pada pertengahan abad ke-11 Kekaisaran Turki Seljuk memusatkan kekuasaan wilayahnya di Turkmenistan pada upaya untuk mengukurkan wilayah kekaisarannya hingga Khorasan Pada pertengahan abad ke-12 kekuasaan kekaisaran Turki Seljuk pun jatuh yang dikalahkan oleh Hengkis Khan yang pada saat itu berhasil merebut kekuasaan di wilayah Timur Laut Kaspia dalam rangka pengembaraannya ke barat 7 abad kemudian bangsa Turkmen hidup di bawah kekuasaan berbagai kekaisaran dan perang antarsuku sekitar abad ke-17 hingga ke-19 Masehi kekuasaan di Turkmenistan melalui diperbutkan oleh kekaisaran Persia kekahanan Khefa para emir dari Bukhara dan penguasa Afganistan hingga pada akhirnya jatuh ke tangan Uni Soviet Selanjutnya kita akan beralih ke fase kedua dimana fase Islam di Turkmenistan pada era Uni Soviet Berdasarkan Perjanjian Angul Rusia 1907 perang antara kekaisaran Rusia dengan kekaisaran Inggris di Asia Tengah pun usai Sejak saat itu Turkmenistan berada penuh dalam kekuasaan kekaisaran secara Rusia Berbagai pengaruh dari budaya Rusia termasuk bahasa pun mulai diperkenalkan pada bangsa Turkmen Revolusi Oktober 1917 yang terjadi di Rusia dan ketidakseimbangan politik menyebabkan keinginan bangsa Turkmen dan mendeklarasikan Republik Sosiali Soviet Turkmenistan salah satu dari enam republik di Uni Soviet Perubahan besar terjadi dalam kehidupan bahasa Turkmen Bisa Turkmen pun didorong untuk sekuler dan mengadaptasi cara berpakaian masa Eropa Aksara yang digunakan dalam bahasa Turkmen pun diganti dari aksara Arab, Uno ke Latin dan pada akhirnya menggunakan aksara Sirilin Pada era Soviet, semua keyakinan agama diserang oleh penguasa komunis sebagai tahayul dan sisa-sisa masa lalu Kebanyakan sekolah agama dilarang dan sebagian besar masjid ditutup Dewan Muslim Asia Tengah dengan kantor pusat di Tashkent didirikan selama perang dunia ke-2 untuk mengawasi Islam di Asia Tengah Sebagian besar Dewan Muslim difungsikan sebagai alat propaganda Indroktinasi ateis menahan perkembangan agama dan berkontribusi terhadap isolasi Muslim di Turkmen dari komunitas muslim internasional Beberapa kebiasaan agama seperti pemakanan muslim dan sulat laki-laki terus dipraktikan selama periode Soviet Tetapi kebanyakan agama, keyakinan, pengetahuan, dan adat setiadat tidak disetujui direkturan spiritual yang dikeluar negara Selanjutnya yaitu memasuki fase terakhir dimana dalam fase awal kemerdekaan Turkmenistan Turkmenistan menyatakan kedaulatannya pada tanggal 27 Oktober 1991 dan resmi berdiri sebagai negara merdeka ketika Uli Soviet bubar pada tanggal 25 Desember 1991 Ketika Uli Soviet mulai untuk, Turkmenistan dan Republik Asia Tengah lainnya cemas akan keadaan negara karena mereka membutuhkan kekuatan ekonomi dan pasar umum dari Uli Soviet untuk bisa mencapai kemahmuran Namun demikian, Turkmenistan membandangkan kemerdekaannya pada tanggal 27 Oktober 1991 pada tahun yang sama, Turkmenistan bergantung dalam kemahmuran negara-negara mereka sebuah organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari negara-negara pecahan Uli Soviet Pemerintah saat itu mengawasi Islam resmi melalui struktur yang diwarisi dari periode Soviet Dewan Agama Muslim Turkmenistan bersama-sama dengan Uzbekistan merupakan Dewan Agama Muslim Myanmar Dewan Myanmar berbasis di Tashkent dan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengangkatan para pemimpin agama di Turkmenistan Badan Pengatur Hakim Islam atau Qaziyah terdaftar di Kementerian Kehakiman Turkmenistan dan Dewan Ursun Agama di bawah Kabinet Menteri memantau aktivitas pendeta Sejak 1990, upaya telah dilakukan untuk mendapatkan kembali beberapa warisan budaya yang hilang Di bawah pemerintah Soviet, Presiden Yazov memerintahkan agar prinsip dasar Islam diajarkan di sekolah umum Lebih banyak lembaga keagamaan termasuk sekolah agama dan masjid bermunculan banyak dengan dukungan Arab Saudi, Kuwait, dan Turki Kelas agama diadakan di sekolah dan masjid dan pengajaran dalam bahasa Arab, Al-Quran, dan hadis dan sejarah Islam Sekian video penjelasan mengenai proses masuknya Islam di negara Turkmenistan Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton